Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari TPC, ini Ferrari F40 LBWK ya lebih dikit LBWK ini ya warna merah pre-order pertama si TPC terus kedua harusnya warna putih ya tapi entah kenapa malah keluar yang abu duluan ya yang putih malah belum keluar ya si TPC ya apa di luar udah saya rada lupa atau saya Street Weapon yang putih udah tapi belum masuk Indonesia juga ya ini kita buka yang warna merah aja kali ya yang merah kayaknya lebih cakep ini ya 1 banding nampak scale ini TPC simulated alloy car model ini 14 tahun ke atas di atas TPC, di belakang juga TPC di bagian bawah caution warning seperti biasa ya ini unlicensed ya ini Ferrari LBWK F40 Red normal version, kalau nggak salah ada versi sama figure ya kalau nggak salah ya ya ini langsung kita bukain aja ya dari luar gini ini cakep ya mungkin bisa lebih cakep dari Inno tapi ya nanti mungkin kita compare aja nih ya harganya juga ya lebih mahal dari Inno mungkin berapa ya Inno kan Rp230 pre-ordernya harganya juga udah naik sekarang entah berapa saya nggak ngikutin ini harga pre-ordernya kalau nggak salah Rp320 terakhir saya cek pasaran juga udah naik ini sekitar Rp350 atau Rp360 ini tatakannya juga ya akrilik lebih mewah ya wajar lah lebih mahal Rp100.000 ya dari pre-ordernya mungkin ya tapi unlicensed sih ini kita dikasih dikal terpisah untuk buletan putihnya sama logo Ferrari nya juga terpisah ya berarti ini tanpa logo tuh bisa dilihat nggak ada logo Ferrari sama sekali ya oke ini kita lihat tatakannya TPC LBWK F40 ini edition limited edition edition cuman 999 piece kalau nggak salah yang abu juga Rp999 lihat nggak sih nah tuh oh lebih dikit malah Rp599 lebih dikit warna abu ya dan abu juga setahu saya lebih mahal sih kalau nggak salah Rp360 ya ya ini kita lihat aja yang merah merahnya juga cakep sih ya Ferrari soalnya ya identik warna merah sih kalau Ferrari kita bukain dulu TPC barangnya ya not bad not bad sih ya sebenarnya kalau TPC ya tapi ya unlicensed family sih cuman ya jangan harap terlalu banyak lah soalnya unlicensed juga ini kita bukain oke tatakannya kita pinggirin ke belakang dulu aduh ini kalau punya nyongkut oke kita lihatin detailnya aja untuk detail lampu depannya ini udah dari Mika dan nah ini kenapa nih mesti dipoles nih yang bagian depannya kayak bekas kena plastik apa gimana gitu ya jadi kayak agak lecet-lecet sedikit ya tapi nanti bisa kita poles lampunya juga ada listnya ya mirip sama mobil aslinya yang warna putih juga ada listnya enggak kayak si error ya error kan enggak ada list langsung Mika semua untuk detail lampu bagian dalamnya juga kayaknya cukup oke sih ya beda sama Ino dan error kayak rada cembung jadinya ya untuk Mika nya ini ini ada buletan logo buletan ya ada lubang kayak airfan ini juga ada airfan ini airfan dikasih lekukan dan dicat warna hitam kalau Ino kalau nggak salah kan cuman dikal ya terus di bagian depan yang enggak ada logo kudanya kalau logo Ferrari nya ya itu dikasih dikal terpisah kanatnya sendiri ini dari plastik splitter nya ini udah nyatu sama sasis dikasih corak karbon ini juga harusnya plastik ya kayak penahan splitter ini untuk wiper nya udah nyatu sama kaca ada Liberty Walk di atas kaca depan ya ini kenapa nih ya catnya catnya ini kalau di benerin nih pasti lepas nih ya dibiarin aja lah disitu ini detail bagian samping ini bannya ada tulisan Toyota Yes Process terus itu di velg nya ada tulisan Liberty Walk ini Liberty Walk di side skirt ini tulisan apa nih Robe Ruta ini ada airfan airfan nya juga ada stripping hitamnya ini yang airfan belakang cuman dikal yang airfan disini nah disini dikasih lekukan ya nggak kayak Ino cuman dikal nih detail bagian kanan bagian kanan ya sama aja detailnya untuk spionnya dari plastik ada reflektor nya juga untuk belakannya ini ya kayak gimana ya kayak yang sebelah kiri rada tebel catnya yang kanan masih oke ini ada airfan nya detail mesinnya juga cukup oke ada warna merah ini mungkin bukan kayak Mika transparan gitu ya untuk lampu belakangnya ini dari Mika license plate nya cuman dikal ini wire mesh nya juga kelihatan bolongnya tuh ke dalam ya untuk bagian bawah ini dikasih lekukan tapi ya warna merahnya sepertinya cuman dikal ini kenal pot nya sepertinya plastik terpisah sasisnya ini dari plastik bahan karet dan ini bisa rolling loh tuh bisa rolling loh ya ini bisa rolling kelihatan disc brake nya juga tuh di dalam kali pernya warna bronze gitu ya oke untuk interiornya sendiri ini setir kiri setirnya sedikit miring sih ya setir kiri detailnya ya joknya warna merah nggak ada merek terus seatbelt nya itu sabel dan detailnya tuh konsol tengah kayak ada warna silver apa sih tuh oke tabung gitu ya di bagian penumpang ya ya ini detailnya kalau lihat sekilas gini kayak lebih cakep dari ini ya nanti kita compare deh di video selanjutnya ya ya paling itu aja deh untuk video kali ini makasih guys nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati